Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much that today we can meet again in the subject of SIMI, History of Islam in Indonesia. And today we are going to listen about a student presentation. There are two students who will present their PPP, their power pointer, Related to the History of Islam in Indonesia. And starting for our lecture today, let's be reciting together basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I would like to give opportunity firstly to Elbita Fatima. Elbita Fatima, your presentation is 5 to 10 minutes, time issues now. Please. Thank you, Sir. Apakah sudah terlihat? Share screen-nya. Oke, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi Suwirta yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melaksanakan presentasi hasil kajian saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Elbita Fatima dengan NIM 2102659. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kajian saya mengenai kondisi sosial budaya Islam pada masa pemerintahan Hidia Belanda. Belanda menaruh hukum Islam di bawah hukum adat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hukum Islam dilawankan dengan hukum adat sebagai teman dialog. Hal ini dikarenakan setelah Belanda melakukan studi atau kajian terhadap kedua hukum tersebut, Belanda menyadari dan mendapati bahwa terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua hukum tersebut, hukum Islam dan hukum adat. Sehingga dari kedua hukum tersebut, sangat berpotensi akan adanya perpecahan konflik. Ketika konflik tersebut mulai pecah, Belanda dengan spontan memihak hukum adat. Kenapa Belanda memihak hukum adat? Karena Belanda menilai bahwa penerapan atau pengaplikasian hukum adat lebih nyata dan lebih terlihat hasilnya di kehidupan masyarakat dibanding dengan hukum Islam yang menurut Belanda itu hanya sekedar hukum teoritis. Atas dasar itu, Belanda menaruh hukum Islam di bawah atau di belakang hukum adat. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam semakin dikikis dan dikekang penerapannya di masyarakat oleh Belanda. Kujuan dari pemberlakuan ini ialah demi kepentingan politik Belanda. Kemudian pada tahun 1808 hingga 1811, Gubernur Jenderal Daenles mengeluarkan surat perintah yang menyatakan bahwa penghulu harus menjadi penasehat untuk orang-orang Islam di perhadilan yang memiliki perkara. Nah, penghulu-penghulu cetusan Belanda tersebut kemudian mengeluarkan inovasi-inovasi agar konflik antara hukum Islam dan hukum adat itu dapat reda. Terobosan-terobosan yang dikeluarkan ialah seperti taklik talak yang dipraktekan di setiap perkawinan, hulu berlaku pada setiap istri, seorang istri, dan berlakunya pencatatan nikah bagi kaum muslim di Sumatera. Sebenarnya memang ada beberapa kebijakan yang terdapat di hukum Islam dan hukum adat itu yang tidak selaras atau tidak sehirama. Namun, sejatinya kedua hukum tersebut bisa berjalan secara bertamaan gitu dan melengkapi satu sama lain sehingga pengaplikasiannya atau penerapannya di masyarakat itu menjadi lebih terpatah dibanding hanya dengan satu hukum saja yang berlaku. Yang kedua, Belanda sangat memperhatikan bangsa Indonesia dari segala aspek. Belanda sangat memperhatikan bangsa Indonesia terutama di aspek keagamaan. Hal ini dikarenakan Belanda melihat adanya potensi masyarakat agamis yang melakukan pemberontakan atas desa bela agama. Bahkan, Belanda hingga membentuk Ries Teraden yakni suatu badan yang ditugaskan untuk mengawasi pendidikan Islam dan kehidupan beragama. Seperti contoh, Belanda seringkali mencirigai akan ada pemberontakan dari kelompok masyarakat yang ingin berangkat haji dan menganggap mereka itu merupakan suatu kelompok yang panasik Islam. Sehingga mereka sangat memuasadai akan adanya pemberontakan atas dasar bela agama tersebut. Nah, selain dari pengawasan kelompok berangkat haji ini, dalam aspek pendidikan Islam, Belanda juga membatasi hak-hak guru dalam mengajar dengan mengeluarkan kebijakan ordonasi guru guna menjaga adanya pemberontakan dari sisi pendidikan. Kebijakan pertama mulai diterapkan pada tanggal 2 November 1905 dan ordonasi guru ini berlaku untuk daerah Jawa Madura kecuali Solo dan Jogja. Ini dari kebijakan pertama ialah guru agama Islam baru bisa mengajar jika sudah mendapat izin dari pegawai daerah atau bupati. Nah, cara mendapatkan izinnya itu juga tidak mudah karena guru itu harus memenuhi syarat atau kualifikasi-kualifikasi sehingga baru dapat dikeluarkan izin untuk mengajar. Yang kedua, guru yang mengajar harus menjelaskan materi yang akan disampaikan dan mengisi daftar hadir santri. Jadi sebelum guru menyampaikan mata pelajaran atau materi ke santrinya, guru harus menjelaskan dulu apa materi yang akan disampaikan kepada petinggi Belanda sehingga petinggi Belanda bisa mengetahui materi yang akan disampaikan oleh sang guru. Yang terakhir, izin bisa dicabut jika guru melakukan pelanggaran secara berulang selain atau dinilai memiliki perilaku yang kurang baik. Nah, karena kebijakan ordonasi pertama ini sangat membatasi gerak guru dalam memberikan ilmu, kemudian dikeluarkan ordonasi guru kedua yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Juni 1925. Kebijakan kedua ini dinilai lebih lunak dibanding ordonasi yang pertama ini. Isi dari ordonasi kedua ialah setiap guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya. Yang kedua, guru diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan daftar mata pelajaran. Yang ketiga, izin mengajar bisa dicabut apabila guru itu diketahui sengaja memperbanyak santri dengan maksud uang. Dan yang terakhir, bila terjadi pengelanggaran, guru agamis bisa dihukum maksimum 8 hari kurungan atau dinda maksimum F25. Nah, pelanggaran yang dimaksud itu seperti lalai dalam mengisi daftar santri atau daftar mata pelajarannya akan disampaikan atau mengajar tanpa surat, tanda terima laporan atau bahkan tanda terima laporannya itu tidak benar, tidak sesuai. Nah, tentunya kebijakan ordonasi ini sangat membatasi ruang guru dalam mengajar. Nah, karena pembatasan ini mengakibatkan kemuduran Islam di Indonesia dari segi pendidikan. Kebijakan ini tentunya bisa membuat pendidikan di Indonesia suatu saat menjadi lumpuh. Kondisi ini kemudian diperparah saat Belanda mengeluarkan kebijakan ordonasi sekolah liar di mana kebijakan ini bertujuan untuk memberantas sekolah-sekolah atau madrasah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan materi-materi yang tidak disukai oleh Belanda. Nah, akibat banyak kebijakan yang merugikan tersebut, jumlah guru yang ingin mengajar semakin murun karena sulitnya mendapatkan akses untuk melakukan pengajaran. Dengan keadaan ini, kondisi pendidikan Islam di Indonesia dalam tahap atau dalam titik memprihatinkan. Namun, masyarakat Indonesia bukan berhenti hanya diam dan menerima nasib. Melihat banyak kebijakan yang merugikan tersebut, mulailah muncul pemberontakan di berbagai daerah yang melancarkan protes atas kebijakan ordonasi tersebut. Salah satunya ialah pemberontakan Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI di Sumatera Barat. Nah, pemberontakan ini secara terang-terangan menyatakan bahwa ordonasi sangat melanggar dasar-dasar Islam maupun dasar-dasar umum. Nah, karena banyak pemberontakan dari kalangan Muslim bahkan dari kalangan nasionalis, kemudian pada bulan Oktober 1933, ordonasi dibubarkan. Kemudian ada stratifikasi sosial berdasarkan hukum Belanda. Nah, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu, golongan pertama atau golongan kelas atas diisi oleh golongan bangsa Eropa. Golongan kelas dua atau kelas menengah ini diisi oleh orang-orang dari Asia Timur atau dari Cina, Arab, India. Kemudian golongan terakhir atau golongan kelas bawah itu diisi oleh bangsa pribumi atau bangsa asli Indonesia. Tujuan adanya perbedaan ini adalah agar menegaskan kaum pribumi bahwa kedudukan bangsa Eropa itu lebih tinggi dibanding kedudukan masyarakat asli yang ada di Indonesia. Nah, karena adanya stratifikasi sosial ini, tentunya masyarakat pribumi semakin sulit mendapatkan akses-akses penunjang kehidupan. Seperti dalam bidang profesi, bangsa Eropa ini bisa menjadi petinggi di daerah Indonesia seperti menjadi gubernur, jeneral, dan lainnya. Dan untuk bangsa Asia Timur, mereka bisa menjabat menjadi bupati, wedana, dan lainnya. Sementara untuk profesi yang bisa diambil oleh pribumi itu hanya bisa menjadi tenaga kerja rendahan atau menjadi petani. Nah, selain dari bidang profesi itu, dalam bidang ekonomi juga tentunya bangsa pribumi tidak mendapatkan keadilan. Di mana bangsa Eropa itu memegang kuci dalam ekspor kopi, teh, dan tembakau. Sementara bangsa Asia Timur dibebaskan untuk membangun atau memiliki pabrik. Dan yang terakhir ini, bangsa pribumi itu hanya boleh menjadi pedagang kecil saja. Ketidakadilan ini yang terjadi karena tentunya sangat merugikan bangsa pribumi yang notabene-nya merupakan bangsa asli dari tanah yang diinjak oleh bangsa Eropa dan bangsa Asia Timur pada saat itu. Dari hasil kajian tersebut ditemukan fakta bahwa kehidupan sosial budaya Islam di bawah pemerintahan kolonial Belanda sangat memprihatinkan. Hal ini kena banyak sekali penyimpangan dan kebijakan-kebijakan yang penerapannya sangat merugikan bagi rakyat pribumi, terutama yang beragama Islam. Kebijakan tersebut membuat perkembangan Islam menjadi terhambat, bahkan teracam hilang. Meski Islam saat itu berada di titik yang terandah, rakyat Indonesia masih memiliki tenaga dan semangat untuk mematahkan kebijakan yang merugikan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dipatahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepercayaan di sebuah itu. Oke, thank you very much, Elbita Fatima. Well, the next presenter is Hani S. Hasana. Hani, time is used in 5-10 minutes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Hani S. Hasana dengan NIN 2108254. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi S. Yata yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan mengenai politik Islam pada saat pemerintah India Belanda. Next. Politik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau warisan yang mencakup jasad dalam pemerintahan. Menurut saya bakti, 1999, politik merupakan interaksi pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama yang tinggal dalam wilayah tertentu. Dalam pemerintahan Islam juga tentu ada sistem politiknya. Pengertian menurut fikir Islam adalah dari ulama syafi'iyah, yaitu berpendapat bahwa politik merupakan setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan yaitu prinsip syariat, dan menurut ulama hambaliyah mengertikan politik sebagai sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mengendekatkan pada kebaikan dan menjauhkan dari keguruan next. Lalu, sebelum membahas mengenai politik Islam masa Hindia Belanda, saya ingin mengulas sedikit mengenai perkembangan Islam. Islam berkembang di Indonesia awal abad ke-13, awal muncul kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Utara. Setelah banyaknya kerajaan Islam, sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa, dan ke Nusantara lainnya, banyaknya itu kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Islam itu asalnya kerajaan Hindu, dan berubah menjadi kesultanan Islam. Kesultanan sendiri, konsepnya dari Sultan Nia yang merupakan tradisi politik monarki yang berawal dari kekuasaan dinasti Umayyah. Next. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Eropa. Nah, yang kita ketahui bahwa ada penjelajahan dunia yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara, itu adalah Portugis pada tahun 1512 Masehi. Kedatangan Portugis karena di Portugis juga menemukan apa yang dia cari di Malaka. Jadi, dia mencari ke tempat lain dan sampai lah di Nusantara, wilayah timur, tepatnya Kepulauan Maluku. Di sana mereka mencari memanfaatkan komoditas utama, yaitu hempah-hempah. Nah, kedatangan mereka itu awal-awal sama aja-aja itu disambut baik, bahkan sampai ada persahabatan dan melakukan perjanjian pedagangan. Tapi, hal tersebut nggak berlangsung lama banget karena Portugis melakukan menyiarkan agama Kristen dan memonopoli pedagangan. Nah, akhirnya membuat perlawanan dari bangsa peribumi. Setelah itu ada kedatangan Belanda. Setelah kepergian Portugis, datanglah Belanda. Nah, Belanda juga sama mencari hempah-hempah. Mereka, bangsa pemerintah Belanda ini mengirimkan air madak kapal dagang dari Amsterdam menuju Nusantaya. Nah, peristiwa ini terjadi pada 1595 di bawah pimpinan Koenelis Duhutman. Nah, Koenelis Duhutman ini pulang lagi ke Belandanya itu bawa banyak banget hempah-hempah. Nah, itu tuh kebaya hasilan yang sangat besar bagi pemerintah Belanda. Nah, dari sana itu, pemerintah Belanda itu jadi mempunyai ketetaikan untuk mengembangkan pedagangan di Nusantaya. Nah, dari sanalah mereka banyak banget ngirimin kapal-kapal dagang. Nah, tapi kapal-kapal dagang mereka itu nggak cuma dari satu perusahaan atau dari pemerintah Belanda, tapi banyak banget perusahaannya. Nah, untuk mengakali supaya nggak ada kecawan, terus nggak ada persaingan di antara mereka, jadi dibuatlah suatu perusahaan dagang yang dinamakan VOC. Jadi, tahun 1602 itu dibentuk VOC dan awal abad ke-17 itu bukan lagi Hindia Belanda, tapi VOC yang memerintah di Indonesia. Nah, tahun-tahun awal itu VOC berhubungan baik dengan raja-raja Nusantara gitu. Tapi, ternyata karena VOC punya niatan itu buat ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya, jadi dia melakukan sistem monopoli dan banyak ngambil kekuasaan-kekuasaan dari kerajaan Islam dengan melakukan next, politik devide et empera, yaitu politik devide et empera, yaitu dengan memecah belah dan menguasai satu persatu kesultanan di Nusantara itu berhasil dikuasai Belanda dan dijadikan bawahan pemerintahan Belanda. Nah, daerah yang mudah dikuasai itu mereka tuh beranggapan bahwa mendapatkan keuntungan gitu, keuntungan banyak dari perdamaian dengan VOC ini. Nah, setelah banyak kesultanan Nusantara dikuasai oleh Belanda, permasalahan Islam, jadi buat keagama Islam itu orang-orang Islam tuh pemerintah Belanda nggak ikut campur gitu, ah biarin aja dan mereka ibadah ini gitu. Nah, bahkan pemerintah Belanda itu memerintahkan Bupati agar jangan ngeganggu warisan agama Islam jangan ngeganggu apa sih, tentang agama Islam karena mereka, karena Belanda itu belum mengetahui bagaimana ajaran Islam dan sistem sosial di Islam gitu. Nah, pada akhirnya 1869 kan Tersantara dibuka. Nah, dari sana tuh menyebabkan meningkatnya jamaah haji setiap tahun, setiap tahunnya tuh meningkat-mingkat-mingkat. Nah, bertepatan juga dengan banyaknya atau banyak, apa sih munculnya, perlawanan-perlawanan dari umat Islam. Nah, kebanyakan ini dipimpin oleh para ulama dan para haji. Jadi, orang Belanda menganggap berkesimpulan bahwa, oh mereka haji pas udah pulang, apa sih melakukan perlawanan. Nah, beranggapan ke gitu. Dan akhirnya, pemerintah Belanda ini mengeluarkan peraturan untuk mempresulit umat Islam beribadah haji. Nah, selain itu Belanda juga ternyata mempelajari tentang Indonesia ini buat lebih kuat lah menguasa Indonesia supaya tahu sistem sosialnya gitu. Nah, terus juga mereka mempelajari tentang Islam salah satunya adalah Professor Snog Hergonje. Nah, dia tuh menjadi penasihat pemerintah Belanda dari tahun 1889 sampai 1906. Berkat pengalamannya dari Timur Tengah, jadi dia tahu seluk-beluk tentang Islam, gimana Islam gitu ya. Nah, akhirnya si Snog ini tuh mendapatkan pola-pola kebijakan yang untuk menghadapi Islam ini. Nah, terus sama pemerintah Belanda dijadikan pedoman untuk kebijakan terhadap umat Islam. Nah, peraturan pemerintah Belanda tadi yang mempresulit haji itu sama si Snog ini bilang bahwa jangan dipresulit buat yang beribadah haji. Harusnya pemerintah Belanda tuh meningkatkan pelayanan haji. Karena haji itu bersifat netel. Jadi, orang Islam itu cuma ibadah doang. Pas haji tuh nggak buat apa sih? Nggak akan ngebuat kemasalahan. Jadi, si Snog ini membuat di tiga kategori ini si Islam ini. Nah, ini si politiknya ini ada tiga kategori buat menghadapi Islam. Yang pertama ada di bidang agama atau ibadah mureni. Nah, di sini tuh Snog itu mengajarkan kepada pemerintah Belanda untuk memberi kebebasan bagi umat Islam menjalankan ibadah. Jadi, pemerintah Belanda jangan mencampuri, jangan menghalang-halangi gitu untuk umat Islam beribadah. Karena mereka tuh cuma ibadah doang dan nggak akan melakukan perlawanan. Terus, yang kedua ada bidang sosial kemasyarakatan. Nah, di bidang sosial kemasyarakatan ini si Snog itu mengajarkan, Snog mengajarkan pemerintah Belanda untuk memberikan bantuan pada umat Islam dan memanfaatkan adat yang berlaku untuk mendapatkan bangsa, untuk mendekatkan bangsa peribumi kepada Belanda. Nah, yang terakhir ini nih yang harus pemerintah Belanda itu fokus dan amati gitu. Next. Yaitu bidang politik. Nah, pemerintah Belanda harus lebih fokus pada politik Islam. Menuntas habis setiap usaha membawa bangsa peribumi padakan Islam dan fanatisme. Jadi, menurut Sismog ini bahwa agama-agama yang merani itu nggak akan melakukan perlawanan, tapi yang mempunyai, yang Islam politik lah yang akan melakukan perlawanan gitu, yang harus diawasi sama Belanda. Nah, selain itu, untuk mengurangi pengayau Islam, pemerintah Belanda juga mendirikan lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, awalnya niatannya itu supaya setelah lulus, bangsa peribumi dihayapkan bisa bantu Belanda gitu. Nah, tetapi, eh, ya bisa bantu Belanda dan beranggapan juga bahwa pendidikan bayat itu adalah alat yang pasti mengalahkan pengayau Islam di Nusantara. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan pemerintah Belanda karena lulusan dari lembaga pendidikan yang didirikan, tidak sesuai dengan harapan karena banyak lulusan yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan dan melakukan perlawanan. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much, Hadith Hassana. Well, ladies and gentlemen, my students, please to other students starting from now to make the brief comment and to send your brief comment to the WhatsApp group. Oke, not until finish listening my comment to this presenter. Oke, I would like to make the brief comment also. Generally, I think it is important to the history student do not hear that each title should be clear about the period. Oke, because it is the title of historical topic. If you're not clear about the period, you're talking about anywhere and whatever, it is not clear. So period is very important. Oke, for example, Elvita or Hani, maybe you can talk about your topic in the 19th century. Oke, or in the last 19th century and early 20th century. Because as you know that the India-Belanda government, government, pemerintah India-Belanda is not starting at the POC. Portuguese, no. The India-Belanda government starting from the endless in 19th century. Oke, and the policy of Islam or political policy related to Islamic Umar. I think it is the last in 19th century. Particory in the time of Snook-Kur-Gronje period. Please, period is very important for your title. Oke, in order you explaining not whatever matter you talk about the POC, the Portuguese, blah, blah, blah. It is not relevant with your topic. Oke. Oke. And secondly, I think you also maybe should understand about the reference or the books, the journal related to your topic. So please should focus about the reference. For example, if you talk about the Snook-Kur-Gronje advice, suggestion to the Dutch colonial government, I think you should read about the Snook-Kur-Gronje's books or biography of Snook-Kur-Gronje's book. Oke. In order, your explanation is relevant with your topic. Oke. Oke. Firstly, I would like to make the comment for Elbita Fatima. Oke. Kondisi sosial budaya Islam pada masa penuhnya Belanda. I think it is also still confused, not only in period, but also in the in the topic. What the meaning of sosial budaya condition? What the meaning of sosial and cultural condition? You not, you not talk about sosial and cultural condition. You talk about the law. Custom law and Islamic law. Oke. So I think sosial and cultural condition is too general. Meanwhile, you talk about the hukum adat, the shariah Islam. I think it is not categorized as the social and cultural condition. And the title also still confused, still general. Kondisi sosial. Kondisi sosial budaya Islam pada masa pemerintah India Belanda. You know? The Dutch colonial government starting in the 19th century. Not from the POC, Portuguese, and so on. I think it is not relevant. POC, it is not government. It is the enterprise. It is the perusahaan, you know? Not the government. And POC also not occupy and govern the Indonesian territory. So you should understand about the real of Indonesian history because you are the student of history. Okay. Not the political or what is law student. So should be understandable. It should be understood about the history of Indonesia. Okay. So I suggest you should be focused on the study of adat law or custom law and Islamic law or shariah, Islamic shariah. In Minang, for example, there are the status in the local wisdom that adat bersani shariah, shariah bersani kitabullah. I think it is not. I think it is not contradictory. It is the what is symbiosis mutualism between the custom and one hand and shariah and others. Okay. So according to local wisdom, custom should be based on the shariah. Islamic shariah and Islamic shariah should be referred to the kitabullah. What is kitabullah? Kitabullah? Here is Al-Quran, Al-Karim. Okay. The holy Quran, holy book in Islam. So you should be also explore about the local wisdom, particularly for each region Indonesia, the harmonized between the custom law in one hand and shariah law in others. Okay. Or adat law in one hand and Islamic law in others. Okay, Elvita. Okay, Elvita. Do you understand? I understand. Okay. As the woman from bekas, see? From the poma, see? You should be understood, okay? Thank you, sir. Okay, you're welcome. And Hadi S. Hasana, it is also the title still confused. Please read your title. Re-read. Read again. Politik Islam pada saat pemerintah ini Belanda. What does it mean? I think not clear. Politik Islam pada saat pemerintah Belanda. Islamic politics in the time of Dutch colonial government. I think, what does it mean? You should be, maybe as I suggest you, you should be focused on the Islamic politics based on the Senukuru Gronya views, for example. Or Senukuru Gronya policy or recommendation. I think it is clear. Okay. Because you talk about more about the Senukuru Gronya. Okay. Not the politics Islam pada saat. What is the saat? Okay. And you also, you talking about the Portuguese, POC. I think it is not relevant because Senukuru Gronya alive in the last 19th century and early 20th century. So I think European should be clear. Okay. Okay. And yeah, I suggest you also, you should be read about the Senukuru Gronya biography and Senukuru Gronya books. So you said that Senukuru Gronya has had three matters in Islamic politics or Islamic policy. I think not three matters, just two matters. Okay. Okay. Firstly, firstly, Islam as the praying, Islam sebagai ibadah, and Islam as politics. So according to Senukuru Gronya, if the Islamic umah in Indonesia just conduct the praying, just the doing ibadah, it should be give the freedom, Give the opportunity, give the opportunity, not intervene, but the Dutch colonial government. It Islam as the praying, Islam as the ibadah. Because of that Senukuru Gronya, and in this case also the Dutch colonial government, building the mosques, organizing the haji pilgrimage, and others. Meanwhile, if Islamic umah, particularly the Islamic leader, the kiai, the ulama, and others, involved in or engaged in political matters, it should be suppressed. Because it is dangerous for the Dutch colonial government. Okay, Hani, you understand? So, between Islam sebagai ibadah, and Islam as the way of politics, it is the formula from the Senukuru Gronya policy or recommendation to the Dutch colonial government. Okay, not the social, culture, education, and so on. I think it is to what is a broad topic for you. Please, you focus on the Senukuru Gronya formula. In makes the Islam in Indonesia, particularly in the Dutch colonial government time, not danger in political matters. Okay, so I think it is my comment and also recommendation. Please also, you must use the reference at least 10 sources related to your topic. Whether the article from the academic journal or the books relevant to your topic. Okay, at least 10 sources related to your topic. And please, you make the full people in 10 to 15 pages. And if you have done about the full people, please, you send to my email, not until the last semester. Okay, okay. Okay. Okay, I think there's my brief comment to your presentation and let's we ending our lecture today by reciting together also. Alhamdulillah. 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 We will meet again in the next week with different presenter and I would like to make the comment and maybe suggestion recommendation. The next presenter in Malay language. Okay. Okay. Do you understand? The Malay language is different with the Indonesian language. As Prime Minister Malaysia what is recommended Malay language should be become the official language for the ASEAN and Indonesian government rejected because the Malay language is different with the Indonesian language. Okay. Thank you very much. You in the next week. InsyaAllah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much you're welcome we can live from this meeting